Halo, kamu rebahan yang kerjanya gelondongan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan membawain alur cerita dari anime Otome Game Shikaiwa episode 5. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Ya langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina! Di episode sebelumnya, Leon yang harus berduel dengan 5 pangeran demi membela Injelica berhasil mempermalukan para pangeran tersebut satu persatu. Bahkan nggak ada satu pangeran pun yang bisa mengimbangi kekuatan Leon itu. Mary yang melihat kekuatan Leon tersebut sangat marah dan kebingungan kenapa ada karakter sampingan sepertinya di dunia ini. Setelah itu, Leon pun harus berhadapan dengan pangeran terkuat yaitu Julius. Leon pun berencana untuk menyadarkan Julius dan membawa alur cerita game itu kembali ke jalan yang seharusnya. Kemudian di episode 5 kali ini, diperlihatkan para penonton pertandingan yang kembali menyoraki Leon dan mendukung Julius untuk menang. Kayaknya mereka ini tuh takut banget kalau Julius sampai kalah. Soalnya mereka semua udah bertaruh seluruh uang mereka untuk para pangeran itu. Leon yang tahu hal tersebut langsung ledek mereka. Haha, salah sendiri udah bertaruh buat pangeran nggak jelas kayak mereka, kata Leon. Setelah itu Julius pun memulai serangannya. Tapi tentu aja si Leon berhasil menahannya. Kayaknya si Leon ini menahan kekuatannya karena pengen menyadarkan Julius. Hoho, yang mulia, kayaknya kamu lebih bersemangat ya daripada empat orang temenmu. Tapi hati-hati loh, kalau kamu kalah bisa-bisa Mary bakalan diembat sama mereka. Ejek Leon. Lalu Leon menyuruh Julius untuk memikirkan perasaan Injelika yang benar-benar tulus mencintai dirinya. Tapi kayaknya Julius udah nggak peduli lagi sama Injelika. Julius beranggapan kalau Injelika itu nggak mengerti perasaan Julius yang sebenarnya. Dia sama aja kayak perempuan-perempuan bangsawan lain. Nggak ada yang paham sama diriku yang sebenarnya. Aku ini sebenarnya nggak pengen lahir sebagai pangeran kerajaan. Cuma Mary satu-satunya yang ngertiin aku. Kata Julius. Haha, iya-iya, kamu itu emang si paling sengsara deh. Menyedihkan sekali. Jawab Leon sambil kembali mengejek. Dengar hal itu, amarah Julius pun memonjak. Dia pun mengutuk sifat Leon yang terlalu sombong dan selalu aja memandang rendah orang lain itu. Haha, emang kenapa? Gimana rasanya kalah dari orang yang sombong dan lebih rendah darimu, pangeran? Beraninya kau bilang nggak mau lahir sebagai keluarga kerajaan? Apa kau pernah ngerasain gimana rasanya dijual sama Tante Mesum dan nyaris terbunuh? Apa kau pernah merendahkan dirimu kepada perempuan tapi mereka malah merusak jemuan tehmu? Apa kau tahu rasanya dikucilkan hanya karena ingin ngobrol sama perempuan? Apa kau paham rasanya, ha? Teriak Leon sambil menghajar Julius. Siswa-siswa yang relate sama omawan Leon itu pun langsung menitikkan air mata mereka. Kayaknya ada nasib Leon kali ini sukses menyentuh hati beberapa penonton deh. Hihihi. Julius yang nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Leon itu malah langsung ajakin Leon berduel sampai mati. Julius ngomong kalau dia lebih baik mati daripada Mary direbus sama orang lain. Ngedengar bacotan Julius itu giliran Angelica yang nangis. Ternyata, ternyata dia benar-benar mencintai perempuan itu. Kata Angelica dan sedih. Ngeliat Angelica nangis, Olivia pun nggak tinggal diam. Dia langsung berdiri dan ngomong sama Julius kalau rasa cinta Angelica itu nggak kalah sama Mary. Tapi Juliusnya tetap aja ngeyal. Dia ngerasa kalau cintanya Angelica itu cuma gara-gara Julius adalah seorang pangeran. Sedangkan menurut Julius, cintanya Mary itu tulus dan nggak memandang gelar. Setelah itu Julius pun kembali mengajak Leon untuk bertempur. Ayo kita lanjutkan. Pertarungan tak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Teriak Julius. Mendengar ajakan Julius itu, Leon pun kembali mengeceknya. Hihihi. Katanya nggak mau gelar pangeran. Tapi kayaknya kamu memanfaatkan gelarmu itu ya. Udah tau kalau nggak ada orang yang berani ngebunuh pangeran termasuk aku. Nggak sekalian aja kamu nyuruh aku nyerah ya. Kata si Leon dan ngeselin. Julius pun langsung terkena mental dan nggak bisa ngejawab. Bahkan para penonton juga langsung ngata-ngatain Leon yang nggak ada sopan-sopannya sama pangeran itu. Apa kau sudah puas menghinanya? Tanya Luxion kepada Leon. Tapi Leon ngejawab kalau hal ini juga demi kerajaan. Dia pengen menyadarkan pangeran tentang tanggung jawabnya. Dan nggak cuma ngepunjiin sama Mary doang. Bahkan, Leon juga rela dianggap sebagai penjahat demi hal itu. Leon pun lalu ngasih tau Julius. Kalau dia tetap seperti itu, maka keluarganya Angelica bakalan memusuhinya dan posisinya sebagai pangeran juga akan dalam bahaya. Tapi Julius tampaknya nggak peduli dengan hal itu. Yang ada di pikirannya cuma Mary doang. Aku nggak butuh gelar dan kehormatan. Aku cuma butuh Mary. Kata Julius. Leon pun udah nggak tahan ngeliat kebunjinan Julius itu. Dia langsung ngeluarin skill impact-nya untuk mengakhiri pertandingan tersebut. Armor Julius pelasung hancur lebur saat terkena skill Leon itu. Dan demikian, Leon pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Mina sang, jangan mencuri lagi ya. Nggak baik lho. Riak Leon kepada penonton. Angelica dan Olivia pun langsung bergegas menemui Leon. Angelica berjanji akan berterima kasih kepadanya nanti dan langsung menginggalkannya. Sedangkan Olivia malah ngemarahin si Leon karena terlalu kejam sama para pangeran. Ah, nggak apa-apa. Biarin aja aku dianggap jahat. Paling juga bentar lagi aku dikeluarin dari akademik. Jawab Leon dan santai. Lalu, kita diperlihatkan Angelica yang ternyata buru-buru menemui Julius yang sedang terluka dan menemaninya. Tapi lagi-lagi, sikap Angelica itu disambut dengan dingin oleh Julius. Bahkan Julius mengatakan kalau Angelica itu nggak mengerti dirinya sama sekali. Dan Julius pun berkata dengan tegas kalau dia nggak mencintai Angelica dan menyuruhnya untuk melupakannya. Akhirnya, kali ini Angelica pun menyerah untuk mendapatkan pangeran. Baiklah, aku hanya bisa mendoakan kebaikan yang mulia dari kejauhan. Kata Angelica sambil ninggalin Julius. Sedangkan di tempat lain, Leon tampaknya langsung sat-sat-sat-sat menghadap kepala keluarga Redgrave ayahnya Angelica. Dia kesana untuk meminta perlindungan biar nggak dieksekusi mati oleh kerajaan karena telah mempermarukan pangeran. Bahkan Leon juga rela menyerahkan gelar kesatria dan baron yang ditawarkan untuknya. Ayah Angelica pun mengambilkan permintaan Leon itu, mengingat Leon yang udah mati-matian membela Angelica kemarin. Bahkan, ayah Angelica meminta Leon untuk membawa putrinya yang lagi terpukul itu untuk berlibur ke desa. Dan Leon pun setuju, dia sangat lega karena terhindar dari hukuman mati. Ya, walaupun Leon harus merelakan kehidupan akademi yang disukainya itu. Aku nggak sadar, ternyata aku menikmati kehidupan di akademi. Sayang sekali aku nggak bisa bertemu dengan Daniel dan Raymond lagi. Batin Leon sambil meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya, Leon pun membawa Angelica dan Olivia untuk berlibur ke kampung halamanya. Tapi di tengah perjalanan, tampaknya Angelica masih merasa terpukul dengan kejadian kemarin. Namun yang lebih disesalkan sama Angelica adalah dia sama sekali belum berterima kasih sama Leon karena udah bersedia bertarung untuknya. Bahkan gara-gara membelanya, Leon sampai harus dikeluarkan dari akademi. Lalu di rumahnya Leon di kampung, ayahnya Leon dihajar oleh Nyonya Zula gara-gara Leon telah membuat heboh kerajaan dan bikin malu. Mana anakmu yang malu-maluin itu? Panggil dia kesini sekarang! Teriak Nyonya Zula. Dan tiba-tiba aja, Leon masuk ruangan sambil ngumpet di belakang Angelica. Para pelayan pun langsung hormat ke Tuan Putri Angelica. Tuan Putri? Emangnya kamu putri siapa, ha? Tanya Nyonya Zula dan sombong. Tapi setelah tahu kalau Angelica adalah putri bangsawan Light Clef yang terpandang, Zula pun langsung kena mental dan nggak berani bersikap gelap lagi. Putramu Leon ini udah banyak membantuku. Dan saya menerima tawarannya untuk tinggal dan liburan di sini. Kata Angelica kepada Zula. Oh, oh, begitu ya? Hehehe, iya-iya. Anggap aja ini rumahmu sendiri ya. Jawab Zula ketakutan sambil bergegas pergi dari sana. Muka Leon pun langsung sumberingat penuh kemenangan. Setelah itu, Leon pun mengantar Olivia dan Angelica untuk bersenang-senang di pulau pribadi miliknya. Bahkan Angelica dan Olivia pun menikmati waktu mereka berdua di pemandian air panas. Di sana, mereka saling curhat-curhatan dan semakin dekat satu sama lain. Dan setelah mandi, mereka sempat-sempatnya saling ulus-ulusan dan saling memuji tubuh seksi mereka. Wah, pemandangan yang sangat membahagiakan. Batin Leon yang melihat kelakuan mereka berdua. Lalu Angelica pun menyuruh mereka berdua untuk memanggilnya dengan nama panggilannya saja. Dan demikian, hubungan mereka bertiga pun udah bisa dianggap lebih dari teman. Terus kayaknya, si Angelica ini masih kepikiran untuk membalas dendam kepada Mary. Leon pun mendukung perasaan dendam Angelica itu dan menyuruhnya untuk mewujudkannya. Kau ingin balas dendam kan? Ayo kita balas dendam. Balas dendam terbaik adalah membuat dirimu sendiri bahagia, ucap Leon. Mendengar perkataan Leon itu, Angelica pun akhirnya sadar kalau gak ada gunanya membuat Mary sengsara. Satu-satunya cara agar bisa menang dari Mary adalah membuat dirinya sendiri bahagia dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari Mary. Olivia pun senang dengan keputusan Angelica itu dan berjanji akan membantunya untuk menjalani hidup yang lebih baik. Lalu di sekolahan, Mary tampaknya kaget bukan main saat mendengar kalau Julius tuh udah kehilangan gelar pangeran dan hak waris kerajaannya. Bahkan gak cuma Julius, keempat pangeran lainnya juga kompak untuk melepas gelar pangerannya demi bisa bersama Mary. Inilah keputusan kami, jadi sekarang aku bisa menjelin hubungan denganmu dengan bebas. Kata Julius kepada Mary. Mary pun langsung kena mental saat mendengar perkataan Julius itu. Apa? Dasar anak-anak bodoh? Berarti mereka sekarang cuma pengangguran beban ortu doang dong. Apa kabar dengan gaun mewah, makanan enak, dan kehidupan istana yang kudamakan itu? Pikir Mary dengan panik. Terus beberapa waktu kemudian, Leon tiba-tiba didatangnya oleh otusan kerajaan yang ngasih tahu kalau Leon telah dibeli gerar baru. Atas sikap kesatria dan jasa anda yang menegur kebodohan pangeran, Puan Leon telah naik ke peringkat 6 besar kerajaan. Omo de toh! Leon yang kaget setengah mati itu pun gak bisa menolaknya. Bahkan, dia diberi gelar langsung sama orang tuanya Julius. Dan karena prestasinya itu, Leon pun batal dikeluarin dari akademi. Lalu Leon pun diberitahu oleh Luxion kalau kelima pangeran bersama Mary sedang rajin menjelajahi dungeon bersama-sama. Karena udah ga disupport sama ortunya lagi, mereka pun harus mencari uang dan mencari item-item langka di dungeon. Mereka semua berlatih dan keras untuk bisa mengalahkan anda. Semua menjalaninya dan bahagia. Ya, kecuali si Mary. Kata Luxion memberi info. Mengetahui kalau Mary sedang terciksa, Leon pun langsung tertawa dan sangat puas. Setelah itu, Angelica dan Olivia pun mengajak Leon untuk membeli kue kreps yang katanya enak banget. Lalu dengan senang hati, Leon langsung menuruti kedua gadis cantiknya itu dan kembali menikmati perannya sebagai karakter sampingan. Nah, inilah akhir dari anime Otome Game Sekaiwa episode kelima. Lalu, tantangan apa lagi yang bakalan dihadapi sama Leon? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Kojang Rupaan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.